Intro Selamat datang di CD Live Revolution Series Bersama Tung Desem Waringin Pelatih Sukses Nomor Satu di Indonesia Versi Majalah Marketing Pembicara Terbaik di Indonesia Versi Majalah Marketing The Most Powerful People and Ideas in Business in Indonesia Versi Majalah Soa Halo, saya Tung Desem Waringin mengucapkan selamat Anda sudah meluangkan waktu, tenaga, uang serta pikiran Untuk mendapatkan, mendengarkan dan mempraktekan easy CD Live Revolution ini Dimana banyak sekali orang kepingin sekali merubah hidupnya Tapi tinggal dalam kata kepingin saja Dia tidak akan pernah sukses Orang yang sukses adalah orang yang bertindak Dan saat ini Anda adalah salah satu orang yang sangat jarang Sudah mengambil tindakan nyata untuk mengubah hidup Anda Yaitu dengan mendengarkan dan mempraktekan isi dari rangkaian CD Live Revolution Live Revolution CD ini saya desain Dari sekian banyak materi Ribuan buku Ratusan CD audio Ratusan seminar Yang sudah saya datang Dan belajar Dan ketika saya praktek Hidup saya pribadi berubah bumi dan langit Di dalam CD Live Revolution ini Akan saya curahkan semua yang saya tahu Ini janji saya Sehingga Anda yang berkomitmen Mendengarkan satu CD audio setiap hari Dan melakukan apa yang saya minta untuk lakukan Hidup Anda akan berubah bumi dan langit Teknologi yang akan kita pakai saat ini Yaitu ketika kita kepingin merubah hasil Pertama kita harus merubah tindakan Kalau kita kepingin merubah hasil Sampai konsisten Hidup kita menjadi hidup Seperti yang kita inginkan Atau bahkan lebih dari yang kita impikan Pertama kita harus merubah tindakan kita Merubah tindakan kita Sampai menjadi kebiasaan Bagaimana kita bisa merubah tindakan kita Sampai menjadi kebiasaan Kebiasaan seorang pemenang Pertama sebelum merubah tindakan Kita harus merubah keputusan kita Keputusan yang putus-tus Yang namanya keputusan adalah putus Saya tidak mau itu Sekarang saya mulai mau ini Sejak saat ini Not another day Not another minute Not another second Now Saya ambil keputusan untuk berubah Sedangkan bagaimana kita bisa mengambil Sebuah keputusan yang menjadi Keputusan yang putus-tus seperti tadi Yaitu gabungan antara pikiran dan emosi Ketika banyak orang bertanya Bagaimana caranya Bagaimana caranya Bagaimana caranya Untuk berubah Bagaimana caranya Ketika mereka sudah tahu caranya pun Mereka tidak akan pernah Merubah keputusan Dan akhirnya menjadi tindakan Yang pada akhirnya merubah hasil Atau merubah hidup mereka Kenapa Pikiran Perannya hanya Sekitar 12-45% saja Di dalam kita mengambil keputusan Sedangkan 55% Sampai 88% Keputusan datang Karena emosi kita Nah untuk merubah Sebuah keputusan Merubah sebuah hidup Merevolusi hidup Kita harus merubah Emosi kita terlebih dahulu Merubah emosi Merubah emosi ada tiga macam Satu Merubah takut jadi berani Caranya sangat-sangat singkat Dan sangat-sangat sederhana Kita akan belajar Sehingga kita berani Ambil tindakan Merubah fear Into power Kemudian yang kedua Merubah emosi Yaitu bukan hanya Sekedar berani saja Banyak sekali orang berani Tapi di tengah jalan Mereka gembos Tapi dalam hal ini Kita berani Bukan hanya sekedar berani Tapi berani Menjadi komitmen Ini yang kedua Dari sisi emosi Komitmen timbul Dari perasaan Sengsara yang luar biasa Kalau kita tidak mencapai Apa yang kita impikan Kenikmatan yang luar biasa Yang amat sangat Ketika kita mencapai Apa yang kita impikan Dengan emosi yang seperti ini Kita bisa mengkaitkan Satu tindakan Kalau kita tidak bertindak Menuju ke arah yang kita impikan Sengsara yang amat tidak terlahankan Dan sangat-sangat Seketika kita terima Dan kalau kita mengambil tindakan Mengarah ke arah impian kita Kita mendapatkan kenikmatan Yang amat sangat luar biasa Seketika juga Maka kita akan ambil tindakan Menuju ke arah Yang kita inginkan Dimana komitmen Itu berarti Suka-duka Dijalanin Mau lama Mau sebentar Dijalanin Entah di tengah perjalanan Mengecewakan Atau membanggakan Dijalanin Entah sulit Atau entah mudah Tetap akan dijalanin Sampai Kita mencapai Impian kita Inilah yang namanya Komitmen Level kedua Emosi yang sangat dibutuhkan Untuk membuat kita Mencapai Apapun yang kita inginkan Level ketiga Di dalam Emosi Adalah satu kata yang namanya Iman Di semua agama Di seluruh agama Selalu diajarkan Satu kata yang namanya Iman Iman adalah Kita sudah melihat Kita sudah merasakan Kita percaya Apa yang kita inginkan Sudah terjadi Dalam posisi Emosi yang sudah mencapai Satu level ketiga Yaitu Iman Sungguh berbeda Dengan level yang pertama Dari takut jadi berani Takut jadi berani Mungkin kita merubah gerak Merubah fokus Merubah artis Yes 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 Kita berani Yes Yang kita akan belajar Dalam rangkaian CD ini Juga yang kedua Kita juga akan belajar Bagaimana komitmen Komitmen adalah Kalau kita tidak melakukan Sangat-sangat medita Dan kalau Melakukan sangat-sangat nikmat Ada teknologinya Kita akan juga belajar Kemudian yang ketiga Kita mengucapkan Terima kasih Terima kasih Tuhan Doa setulus hati kita Bahwa apa yang kita inginkan Sudah terjadi Ini adalah bagian dari iman Apa yang kita bisa pikirkan Cukup dominan Yang kita bisa rasakan Kebenarannya di dalam hati kita Bisa kita pegang Di tangan kita Kemudian bagaimana Seorang sudah mempunyai Pengetahuan yang tepat Pikiran yang tepat Serta emosi yang tepat Mereka masih saja Atau lama Dalam mencapai Apa yang mereka inginkan Atau bahkan Mereka tidak ambil tindakan Untuk mencapai Apa yang mereka inginkan Masih ada satu lagi Yang paling mendasar Dari seluruh Piramida sukses ini tadi Yaitu Ada satu Di dalam pikiran Dan di dalam hati kita Di dalam susunan Sel-sel syaraf kita Yaitu satu kata Yang namanya Sakses Blueprint Yang namanya Sukses Blueprint ini Terdiri dari enam Yaitu satu Adalah Purpose of life kita Apa maksud Tujuan dan hidup kita Yang kedua Adalah To work value kita Nilai-nilai yang kita akan kejar Kemudian yang ketiga Adalah nilai-nilai Yang kita hindarin Dan kemudian Yang keempat Adalah Referensi Atau trauma-trauma Yang terjadi masa lalu Baik trauma yang menyenangkan Ataupun trauma yang menyedihkan Kemudian yang kelima Keyakinan kita Belief system Yang ke enam Adalah sistem pertanyaan kita Yang kita selalu tanya Di dalam hidup ini Enam ini Membuat sukses Blueprint kita Kenapa di dalam satu seminar Ketika dalam satu Yang sangat-sangat emosional Yang kalau mereka Mau melakukan sesi Yang sangat emosional tadi Mereka akan berubah hidupnya Tapi ada juga Orang-orang yang Ketika sesi emosional tadi Mereka malah ketawa Dan tidak mau Melakukan sesi yang sangat emosional tadi Karena apa Karena blueprintnya dia Tidak mengizinkan dia Untuk ke arah sana Nah kalau itu tidak dilakukan Emosinya tidak dijalankan Dia tahu seperti apapun Ketika emosinya salah Mereka tidak akan berubah Dan untuk merubah emosi Dan merubah pikiran Kita harus merubah Sakses blueprint kita Yang terdiri dari Enam hal yang sudah Saya ceritakan tadi Terima kasih telah menonton